Seluruh penduduk di kota ini tinggal dalam satu gedung. Kebayang gak sih kalian? Biasanya kan kota itu dipenuhi oleh bangunan dan gedung, tapi semua aktivitasnya ternyata dilakukan dalam satu gedung, bahkan tempat tinggalnya ditempati oleh seluruh penduduk yang berjumlah 300 orang lho guys. Kota tersebut adalah kota Wither di Alaska yang seluruh penduduknya tinggal di banyak tower dan ada 14 lantai. Uniknya dalam gedung ini, seluruh penduduknya melakukan aktivitas seperti biasa, mulai dari bersekolah, bekerja, dan berbelanja ke minimarket. Dalam gedung ini juga ada kantor polisi, toko, dan tempat mainan anak sampai klinik kesehatan, dan di bawah tanahnya juga ada sebuah gereja dan tempat beribadah. Nah, kira-kira kalian ada yang mau gak nih guys? Tinggal dengan seluruh penduduk kota kalian dalam satu gedung. Sebuah desa di Jepang ini sangatlah unik karena banyak dihuni oleh boneka. Nagoro merupakan desa terpencil yang terletak di lembah ia, pulau Shikoku, Jepang. Sebelum dihuni sama ratusan boneka, desa Nagoro ini dulunya dihuni oleh sekitar 300 orang. Tapi karena letaknya yang cukup terpencil, satu persatu penduduknya mulai ninggalin desa sampai di tahun 2019. Tercatat penduduknya itu cuma sekitar 27 orang aja guys. Dan di antara penduduk tersebut gak ada satupun yang masih anak-anak. Usia termuda dari penduduk Nagoro ini adalah 40 tahun. Karena desa ini itu sepi, salah satu warga yang bernama Sukini Ayano punya isi niatif buat bikin boneka seukuran manusia, buat bikin suasana di desa ini tampak ramai. Bahkan sampai sekarang, boneka yang ada di Nagoro ini jumlahnya udah lebih dari 400 buah guys. Menjelajahi desa terapung tanpa jalan raya, inilah desa Giethoorn. Giethoorn adalah desa yang terletak di Provinsi Overaisel, Belanda. Lokasinya berada di sebelah timur Amsterdam. Desa unik di Belanda ini memiliki suasana tenang dengan lingkungan yang super asrinan indah layaknya negeri dongeng. Bahkan, saking uniknya nih guys, desa ini tidak memiliki jalan raya beraspal, kalian hanya akan melihat perahu yang berjalan di kanal. Menariknya, wilayah tersebut tidak memiliki pabrik ataupun asap rokok loh guys. Dan lebih uniknya lagi, Giethoorn tidak memiliki sampah sama sekali yang terserak di pelataran setiap warga. Wah, sangat cantik ya! Di desa ini, rumah-rumah tidak memiliki pintu loh. Akan tetapi, meskipun tanpa pintu, semua orang merasa aman. Masyarakat di desa Shani saat ini sedang memegang teguh tradisi mereka yang tidak memasang pintu pada bagian rumahnya. Warga setempat hanya menggunakan tirai untuk menutupi ruangan-ruangan tertentu. Sebenarnya, bukan tanpa alasan, masyarakat di desa ini tidak memasang pintu di rumah mereka. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Dewa Shani mengawasi rumah-rumah dan melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan. Dikatakan bahwa siapapun yang mencoba mencuri di sana akan segera dihukum dengan gangguan jiwa, kebutaan, atau penyakit yang panjang. Selain itu, siapapun itu yang melakukan kejahatan di sana nantinya akan mendapatkan kesialan, entah itu melalui kecelakaan, kematian, atau kebangkrutan. Santa Cruz de Lisolte merupakan pulau dengan luas 2,4 hetar yang dihuni 1.200 orang. Bahkan, saking padatnya, luas pulau ini jika dihitung-hitung lebih padat 4 kali lipat dari Pulau Manhattan di New York loh guys. Tak heran jika Santa Cruz de Lisolte disebut-sebut sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau ini sendiri berada di Kepulauan San Bernando lepas pantai Columbia. Lantas, bagaimana pulau ini bisa disebut sebagai pulau terpadat di dunia? Serta, bagaimana kehidupan para penduduknya? Para penduduk di pulau ini menggantungkan hidupnya sebagai nelayan serta pegawai hotel dan resort yang ada di pulau-pulau terdekat. Tak sedikit para penduduk yang bekerja di bidang pariwisata. Selain menjadi nelayan, mereka juga membuat souvenir yang dijual pada wisatawan di pulau-pulau terdekat. Namun, meski hidup serba sederhana, para penduduk mengatakan bahwa mereka sangat senang tinggal di sana karena sangat tenang dan damai. Tingkat kriminalitas dan kekerasan di pulau tersebut, ya bisa dibilang sangat rendah. Bahkan para penduduk tak segan membuka pintu rumah mereka lebar-lebar loh guys. Oke, itulah guys lima kota paling unik di dunia. Kota mana nih yang menjadi favorit kamu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.